mau belanja ya beli apa lagi terima beli minyak jalannya kalau dari rumah kesini lumayan jauh ya itu neng respi manyun selamat menikmati selamat menikmati murah rezeki dan lancar segala sesuatu yang kalian kerjakan pastinya amin nah sahabat jampang turun kidul sekarang saya teh sudah ada di sawah lagi ya ini biasa saya suka gak berburit di sawah pastinya nah disini saya di depan saya ini banyak anak-anak lagi main layang-layang ya sahabat ya sahabat di inilah ada suasana sawah ya ataupun pedesaan disini jadi rumah-rumah masyarakat warga itu ada di tengah-tengah sawah di tengah sawah ataupun ada di pinggir-pinggir sawah ya tujuan saya itu mau ke sana ya sahabat tuh ke rumah yang itu tuh nah disana itu adalah rumahnya Neng Risma rencananya saya itu mau ngabur-burit ke rumahnya Neng Risma ataupun sekalian kita silaturahmi ya seperti itu ya sahabat jampang turun kidul nah keadaan seperti ini ya disini ya sahabat suasananya memang masih adem sejuk dan belum tercemar oleh polusi tentunya nah sahabat jampang turun non kidul cuaca hari ini tuh memang agak mendung ya sedikit mendung tapi gak terlalu mendung banget ya cuman gelap sih gak terang ya ini kalau suasananya panas terang ini luar biasa indahnya pastinya jadi suasana yang ada disini ya sahabat jampang turun non kidul itu benar-benar sejuk untuk dinikmati tentunya karena apa suasananya masih adem terus udaranya pun masih segar seperti itu nah sahabat jampang turun non kidul sekarang kita langsung melihat suasana lagi ya suasana perdasaan disini sekarang kita langsung silaturahmi ke rumahnya neng risma sudah lama sih ya gak main ke tempatnya neng risma silaturahmi mudah-mudahan beliau juga lagi gak sibuk ya sehingga kita tidak mengganggu aktivitas neng rismanya sendiri nah jadi jam-jam segini keadaan di desa seperti ini keningnya seperti ini ya sahabat jampang turun kidul ini paling suara azan seperti itu suara burung mungkin kalau hujan suara hujan seperti itu jadi gak bising dan masyarakat disini juga memang disiplin dan tertib misalnya menghargai toleransi satu sama lain nah buat kalian yang jauh dari pedesaan jauh dari kampung tentunya suasana seperti ini sangat diinginkan atau sangat diharapkan pastinya karena apa ya keasrian ataupun kearifan lokalnya itu memang benar-benar masih terjaga tuh wow nah rumahnya neng risma itu ada di sebelah sana ya sahabat ya tuh ketutupan bambu ini kita mungkin lewat sini ya sahabat nah ini adalah jalan untuk menuju ke rumahnya neng risma ya sahabat jampang turun kidul jalannya memang agak sedikit licin nah itu mereka ada disana ya sahabat jampang turun kidul jadi rumahnya neng risma ini memang berada di tengah-tengah sawah ya dari atas sawah dari bawah sawah dari pinggir sawah dan posisinya itu memang terpencil gitu sehingga nyaman dan gak ada kebisingan seperti itu sahabat jampang turun kidul kalian pengen gak punya rumah seperti ini disini gitu assalamualaikum tuh mereka ternyata ada disini ya sahabat jampang turun kidul teteh gimana kabarnya sehat 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 disini lagi kumpul-kumpul ya ini ada ini neng risma ini neng yuli ini siapa nih neng respi jadi buat kalian ya sahabat jampang turun kidul para fans neng risma neng yuli neng respi mereka tuh memang lagi kumpul-kumpul disini kalian lagi ngapain guys eh kalian lagi ngapain lagi ngapain lagi ngobrol biasa ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol ya gak buburit ini aku gak buburit soalnya-soalnya gak ganggu gak gak kalau udah lama gak silaturahmi kesini ya jadi memang pengen kesini niatnya saya tahu memang niatnya pengen ngabuburit kesini gitu jadi kalau udah lama juga gak silaturahmi kesini kan ibu gimana sehat kabarnya sehat ini neng yuli sama neng respi memang lagi main disini iya ngabuburit ya gimana kalian puasanya lancar alhamdulillah alhamdulillah lancar ya sudah bikin bukaan belum 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 ini juga barusan kita habis ngobrol mau belanja ya mau belanja mau belanja kemana ini ke pasar ke pasar jauh dari sini lumayan oh lumayan terus gimana belanjanya mau pakai motor jalan kaki jalan kaki iya aku ikut boleh ya boleh aku anterin deh sekalian ya gak apa-apa beneran aku anterin tapi aku anterin jalan kaki loh gak apa-apa gak apa-apa tapi jauh lumayan jauh iya lumayan jauh oke deh kalau gitu nanti ke pasarnya aku ikut ya aku juga pengen tau pasarnya dimana disini gitu mau beli apa aja nanti rencananya mau beli sayuran saya juga tahu buat masakan ya buat masakan buka kalau disini kalau tanaman-tanaman disini ada tanaman apa aja sih sayur-sayuran gitu ada gak kalau cuma ada daun singkong kacar panjang kepaya kepaya kayak gitu ya kalau kelapa muda juga ada kelapa muda ada ada kalau janda muda ada ada banyak oh ada ada juga ada banyak neng resmi gimana puasannya kuat 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 tapi kayak lemes banget ya kalau neng yuli kuat ya neng yuli masetrong nih orangnya ya setrong kemarin lancar puasanya ya lancar yang penting puasanya lancar mudah-mudahan kita bisa full ya sampai tanggal 30 ya sampai akhir ramadhan tapi kalian pasti bocor ya pasti bocor ya ini cuacanya agak mendung ya nanti kalau jalan caki kalau jalan gak kira-kira iya enggak kayaknya bawa payung bawa payung tekedah bawa payung tekedahnya mau bikin apa katanya catetan oh catetan oh apa yang mau dibelanjain oh biar gak lupa ya dulu saya kayak gitu kalau disuruh ibu saya ke warung dikasih catetan lari ke warung bawa itu sampai warung itunya ilang saya lupa biasanya neng resmi lemes ya mau bikin catetan tarisma yaudah 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 catetan dulu isi lupa ya yang pengen yang resmi lemes banget kayaknya ya ngantuk semalam sahurnya jam berapa jam 2 jam 2 oh malam pantasan ngantuk jalannya licin ya capek tuh semangat 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati